Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube titik digital Channel yang membahas tentang digital marketing Kali ini kita masih membahas tentang facebook ads ya Kalau video sebelumnya kita membahas tentang konten yang dilarang Yaitu konten yang memang tidak boleh ada di facebook Kalau yang dibatasi ini sedikit berbeda Karena memang dia boleh untuk menjalankan ataupun mengiklankan suatu produknya Tetapi harus mengikuti aturan-aturan facebook Apa bedanya dong dengan produk yang lainnya kan tetap saja mengacu pada peraturan facebook Iya, tapi kalau ini biasanya lebih spesifik produknya Jadi misalnya contohnya saja nih kita langsung masuk ya Ke produk alkohol gitu ya, produk yang mengandung alkohol Iklan yang mempromosikan atau merujuk pada alkohol harus mematih semua hukum lokal yang berlaku Tata-tata industri, pedoman, disensi, dan persetujuan yang diwajibkan atau ditengah Menyertakan kriteria penargetan usia dan negara yang sesuai dengan penargetan facebook dan hukum lokal yang berlaku Nah, jadi sebenarnya boleh saja beriklan produk yang mengandung alkohol di facebook ya Tapi harus mengikuti juga cara mainnya facebook Aturan mainnya facebook seperti apa Misalnya ada tata tertib industri seperti apa Disensi produk dan alkohol itu seperti apa Izin produknya itu bagaimana Dan kemudian disesuaikan juga dengan hukum lokal yang kita tetapkan Yang kita targetkan misalnya Untuk di Indonesia Alkohol itu tidak boleh diperjualbolehkan secara Terang-terangan Harus memiliki minimal usia berapa dan memiliki KTP dan harus ada kriteria-kriteria khusus gitu kan Baru boleh diiklankan Jadi facebook juga ingin memperketat Tidak semana-mana para advertiser itu mengiklankan produknya Tapi juga harus tuntuk kepada peraturan facebook gitu kan Karena facebook juga ingin menjaga layanan ataupun kualitas Para pengguna facebook itu nyaman Mereka untuk bermedia sosial kan Karena tujuan utama facebook itu kan untuk bermedia sosial gitu kan Ada pun dengan mengiklankan fitur tambahan dari facebook gitu kan Jadi facebook tetap mengutamakan keamanan bagi para penggunanya Jika pun memang kalau boleh untuk mengiklankan yang ada produk alkohol ya Nah kita harus lihat juga Ke negara mana yang memang membebaskan untuk diperjualbolehkan alkohol tersebut Biasanya facebook itu memberikan rekomendasi ya Ataupun memberikan data yang valid Misalnya nah ini ya Mempromosikan atau produk pada alkohol Dilarang di beberapa negara termasuk Tetapi tidak terbatas pada Nah bebas nih maksudnya tidak terbatas pada Afrikas, Brunei, Bangladesh, Turku, dan Yemen ya Sekarang dibaca ya negara-negara mana aja Nah jadi ini maksudnya Boleh beriklan Tapi dibatasi dengan produk-produk tertentu Contohnya alkohol Nah kemudian kita membahas tentang Pirojodoh Pirojodoh iklan untuk layanan kejen online Hanya diperbolehkan dengan izin tertulis Nah jadi jangan coba-coba nih teman-teman Mau buat kayak Birojodoh asal-asalan Ataupun kencan gelap gitu ya Kencan buta Dengan pakai Birojodoh atau pihak ketiga Sebenarnya ini Diperbolehkan sama facebook Tapi dia harus itu tadi Harus memiliki izin tertulis Harus memiliki penargetan yang khusus Ataupun konten-kontennya itu Yang tidak mengandung Ajakan seksual yang tidak pantas Seperti apa gitu kan Nah jadi Facebook juga biasanya Memberikan panduan-panduannya Nah misalnya seperti ini di bawah nih Agar mendapat menjadi kencang yang terdaftar Nah silahkan isi formulir ini Untuk memulai proses pendaftaran Jadi kan boleh sebenarnya untuk beriklan tentang Birojodoh Tapi harus dengan sesuai ketentuan facebook gitu kan Tidak semena-mena gitu kan Itu tadi Karena facebook Ingin membuat para penggunanya itu nyaman Dalam bermedia sosial gitu kan Tidak ada rasa khawatir Ataupun merasa terganggu Dengan konten-konten yang ada di facebook gitu kan Karena dengan si Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan Maksudnya oleh facebook itu jadi Lebih mengetatkan Ataupun mengamankan Agar para pengguna facebook itu Terasa menjadi nyaman Dengan media sosial Nah kemudian ini perjudian dan game online ya Boleh-boleh saja kan Masih saya pun Sering terkena tentang perjudian online Ya sebenarnya kayak semacam poker gitu kan Ya hal-hal yang lainnya tentang judi online lah ya Tapi itu tadi harus mengikuti dengan cara main facebook Begitu juga dengan game online Oh pasti banyak banget ini kan Game-game online yang berkeliaran di Apa yang diiklankan kan Lagi gencernya sekarang dengan esport Maksudnya kemudian nih Apotek online Nah maksudnya apa nih Iklan dilarang mempromosikan penjual obat-obatan Obat-obatan resep Iklan obat-obatan online dan offline Hanya diperbolehkan dengan izin tertulis sebelumnya Nah itu tadi ya Jangan asal Misalnya teman-teman memang punya usaha apotek Terus ingin memperkenalkannya dengan toko online teman-teman Jadi membuat apotek online lah misalnya ya Jadi berbagi-bagi resep Ataupun misalnya memperkenalkan obat-obat Untuk obat ini obat itu Dari opotek teman-teman Nah itu sebenarnya Boleh tapi harus dengan izin tertulis sebelumnya Nah jadi ada peraturan Ataupun perketatan Cara mainnya di facebook Promosi obat bebas Maksudnya Iklan yang promosi obat bebas Wajib mematuhi undang-undang setempat yang berlaku Tetap ya Kalau kita ingin menargetkan suatu market Kita harus tahu market tersebut Bisa menerima atau tidak Dalam produk kita Maksudnya apa Selesai tentang promosi obat bebas ini Ada hukum legal atau tidak Di suatu wilayah tersebut Yang kita iklankan Yang kita target Kemudian layanan langganan Iklan layanan Iklan untuk layanan berlangganan Atau yang mempromosikan produk Atau layanan yang menyertakan opsi negatif Perpunjangan otomatis Produk tagian konversi Bebas biaya atau marketing seluler Tunduk pada persyaratan Dan layanan berlangganan kami Nah biasanya teman-teman Kalau ingin kayak media-media online Ingin untuk yang bisa berlangganan Nah harus dengan konten yang positif Bukan opsi yang negatif Dan juga harus mengikuti Tunduk pada patuhan facebook Kemudian produk dan layanan keuangan asuransi Nah itu ya layanan keuangan ya Nah kayak misalnya teman-teman jasa Apa nih Apa pinjaman online Ataupun menawarkan produk Seperti kartu kredit Ataupun asuransi gitu ya Nah itu harus ada Membuat kontennya itu harus tertarget Dan kata-katanya itu juga Bukan membuat iming-iming Seperti ini Seperti ini Nah Karena dengan Mudah Anda mendapatkan uang Nenek Harus mengikuti seperti ini Seperti ini Nah itu ya Jadi Harus ada yang Menjadi Tembok besar gitu Agar orang-orang itu Mau tunduk kepada facebook Salah satunya ya ini Dengan konten yang dibatasi Tidak semuanya produk keuangan itu memang bagus Tapi tidak semuanya Harus bisa dijual di facebook Dikonkan di facebook gitu ya Karena nanti khawatirnya Karena ada Apa Pencurian data Ataupun informasi Dari target Orang yang mengiklankan Dari misalnya Bebisnis yang punya produk keuangan Atau asuransi Ingin mendapatkan datanya Hanya ingin mendapatkan data Orang yang memang Untuk mendapatkan Produk mereka Tapi data ini Bisa disalahgunakan Nah Makanya ini kan Kita bisa baca nih Harus menarget Orang-orang bursi 18 tahun ke atas Iklan promosi kategori pinjaman Atau lain-lain asuransi Tidak boleh meminta data Informasi keuangan seseorang Secara langsung Termasuk informasi kartu kredit Nah ini kan ada rasa kekhawatiran Jadi facebook itu tadi Membuat Usernya aman dan nyaman Kemudian konten bermerek Hati-hati nih Kalau konten bermerek nih Misalnya aku sudah punya Merek-merek besar Misalnya kayak fashion Kayak Nike Ataupun Adidas Hati-hati teman-teman Konten bermerek ini Jadi facebook bisa Men-tracking Teman-teman orang-orang Teman-teman Teman-teman yang mengiklankan Dengan konten bermerek Yang sudah banyak dikenal Jadi dia akan dibatasi Dan dia biasanya Harus ditinjau Apa benar ini Pemilik bisnisnya Ataupun bagaimana caranya Nah itu nanti Akan ditinjau oleh facebook Jadi ini konten yang dibatasi Kemudian Iklan tentang isu sosial Pemilu atau politik Nah penafian untuk iklan Tentang isu sosial Pemilu atau politik Nah ini ya Karena facebook itu Sebagai media sosial Jadi facebook juga Boleh istilahnya ya Mempersilahkan untuk Membagikan informasi Tentang pemilu Ataupun politik Tapi harus dengan Ketentuan-ketentuan Yang ada di facebook Jadi tidak Ada sifat Rasa kekhawatiran Ataupun istilahnya Membuat para user FB Tidak nyaman Karena konten-konten Yang disebarkan oleh advertiser Tentang isu pemilu Ataupun politik Ataupun isu sosial Dan lain-lainnya Kemudian Cryptocurrency Iklan dilarang Untuk memperlukan Perlukan cryptocurrency Atau produk Serta layanan Terkait tanpa izin Tertulis Lebih dulu dari kami Nah Percari Pernihan tentang Salah perizinan Dapat dibaca disini Jadi teman-teman Jangan khawatir Mau produknya Apapun aja Silahkan baca dulu Tentang facebook Expolisinya Nah kebijakan facebook Kebijakan facebook Kebijakan iklan facebook Jadi Apakah produk kita itu Dilarang Ataupun Konten kita itu Dilarang Dengan produk kita Meskipun kita sudah punya Bagus Produk kita Punya alat marketingnya Seperti ini Seperti ini Bahan marketingnya Seperti ini Seperti ini Tetapi Kita harus lihat lagi Apakah Bari bahan marketing kita Ataupun produk kita itu Termasuk Yang dibatasi Atau tidak Ya Kemudian Perawatan kecanduan Narkoba Dan alkohol Nah ini sudah pasti ya Harus mengikuti Hukum lokal Yang Ada Jadi Sebenarnya Memang tujuannya baik Tapi Kita harus mengikuti juga Hukum lokal Yang ada di Target market kita Yang kita tujukan Misalnya di negara tertentu Apakah boleh atau tidak Nah itu Harus kita cek lagi Itu gunanya kita untuk Meriset ya Meriset produk Meriset market Nah itu Kurang lebih seperti itu Kemudian Prosedur kosmetik Dan penurunan berat badan Nah Tadi ikan yang memasakkan Produk dan layanan Penurunan berat badan Harus ditargetkan Kepada orang Berusia minimal 18 tahun Nah ini ya Harus berusia minimal 18 tahun Tapi sebenarnya Di facebook juga Sudah otomatis ya Kalau kita memiliki Ikan setting iklan itu Di adset itu Usianya biasanya Minimal 18 tahun plus Gitu ya Di facebook Kemudian ikan yang Memasakkan pembuatan Dan prosedur kosmetik Harus ditargetkan kepada Orang yang berusia minimal 18 tahun Jadi sama aja ya Kosmetik dan penurunan berat badan Itu minimal 18 tahun Nah tapi jangan khawatir Karena Kalau di adset itu Di settingan iklan kita Untuk penergetan usianya Sudah di 18 tahun plus Sudah di 18 tahun plus Sudah di 18 tahun ke atas Nah sebenarnya kan Banyak nih teman-teman Ataupun Aparat advertiser Yang menggunakan produk Kosmetik dan penurunan Berat badan Nah biasanya Jika salah saja Menggunakan kontennya Untuk mempromosikan Produk kosmetik Ataupun berat badan Nah biasanya itu Bisa ditolak Ataupun Langsung Istilahnya Ada pemberitahuan Ada warning lah Dari facebook langsung Nah jadi harus dibuat Konten yang menarik Mungkin tanpa Harus Menyalahiri Aturan facebook Nah baiklah Itu tadi 12 Konten yang dibatasi Mending jika teman-teman Memiliki produk Yang ingin Dipasarkan di facebook Harus dicek dulu Konten-kontennya itu Seperti apa Gitu kan Produknya jenis produknya Seperti apa Boleh atau tidak Dilarang atau tidak Ataupun Memang Walaupun boleh Tapi dibatasi Sesuai dengan Ikut aturan facebook Ataupun aturan Hukum yang berlaku Di wilayah tersebut Ataupun negara tersebut Misalnya kayak Alkohol tadi ya Kurang lebih seperti itu Untuk video kali ini Terima kasih Dan jangan lupa Subscribe terus Channel youtube Titik digital Support kami Dan berikan arahan Dan masukan Di kolom komentar Agar kami terus Bisa memberikan informasi Tentang digital marketing Khususnya di facebook Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Terima kasih